Pramono Anung merasa dekat dengan pendukung Anies Baswedan Padahal partai-partai pengusung Anies ketika menjadi capres Semuanya ke Ridwan Kamil Apakah foto bersama di CFD kemarin Itu memang bentuk kedekatan Atau ya kebetulan saja Bagaimana buat kalian? Apakah Mas Anies Baswedan mendukung Pramono Anung Rano Karno Atau Ridwan Kamil Atau coplos ketiga-tiganya Bagaimana buat kalian? Menurut analisis saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pecinta Mas Adapan Kri tegakkan kebenaran mawan ke tidak adilan Apakah Pramono Anung klaimnya itu betul bahwa Pendukung Anies Baswedan ke Pramono Anung Rano Karno Karena Berbagai pendukungnya Antipati terhadap Ridwan Kamil Atau yang diusung oleh GIP Plus Dan Itu ditunjukkan dengan foto bersama di CFD Meskipun Pada build press kemarin Semua partai pendukung Anies Itu Digim Plus di Ridwan Kamil Ridwan Kamil Sarawono Ayo kita baca di beberapa media Selanjutnya nanti kita kupas Sebenarnya Dimana posisi Mas Anies Baswedan Pertama kita baca di ZL Indonesia Pramono Anung bicara kedekatannya dengan pendukung Anies Baswedan Ini adalah sebuah klaim Yang perlu diklarifikasi di kesempatan ini Dan selanjutnya Kalau kita melihat di detik Rano yakin Kesediaan Anies foto bareng di CFD Jadi Kode dukungan Wow Karena Tertemu dengan Mas Anies dan foto bersama Meskipun waktu itu Sesudah Mas Anies tidak dipilih Bahkan Di Jawa Barat pun Batal Yang terakhir di Kompas Jawaban Pramono Anung Soal Rebut suara pendukung Anies Baswedan Kalian memilih yang mana? Oke Kita pilih yang CNN Dan selanjutnya kita menambahkan dengan yang lain Pramono Anung bicara kedekatannya dengan pendukung Anies Baswedan Jakarta CNN Indonesia Bakal Caklon Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berbicara kedekatannya dengan pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Pramono mengaku Kenal dengan beberapa pendukung Anies Beberapa diantaranya bahkan ikut menjadi tim Pramono saat ini Oh Itu yang disampaikan bahwa Sehingga dekat Mas Anies Pendukung Mas Anies yang rasional Ini saya yakini mereka cepat Bisa menentukan pilihan Bahkan kalau udah diamati dengan peliti Beberapa pengurus utama di tempat saya juga yang membantu Manas Anies saat pilguk lalu Kata Pramono Pramono mengakui dukungan terhadap Anies DKI Jakarta luar biasa besar Menurutnya hal itu terjadi karena Anies Pernah menjabat sebagai Gubernur di provinsi ini selama 5 tahun Politikus PDIP menilai Pada kandilat Gubernur dan waktu Gubernur perlu mendekati kelompok itu Oh Jadi sadar bahwa memang pendukung Mas Anies sangat besar Sehingga klaim itu perlu Sebetulnya PDIP mengusung Pramono Anu dan Arano Dibuat menurutnya akhir sebelum pendaftaran calon Di hari yang sama PDIP sempat berhubungan dengan Anies Sampai untuk informasi menyebut PDIP akan menampilkan Anies Arano Karno Namun Anies akhirnya gagal menjadi calon Gubernur di GKI Jakarta Dan ini ditunjukkan dengan seperti di detik klaim Pramono Karno Bahwa dia sudah bertemu dengan Anies pada waktu CFD minggu yang lalu Dan bisa berfoto bersama Keberadaan foto itu bahasanya diklaim bahwa itu pertanda Anies mendukungnya Kalau memang tidak mendukungnya tidak membutuhkan dan juga yang ada di Gompas Bahwa dia sudah memilih atau memastikan sudah merebut memilih rasional Anies Baswedan Bagaimana menurut kalian tentang hal ini semuanya Pramono Anu sudah mengkrim bahwa pendukung Kasanis Baswedan adalah dengan dirinya Dan yang kedua rakor-rakornya dengan simulkan foto Padahal membangun Indonesia Masanis Baswedan bersama PKS Partai Nasdem PKB yang waktu itu Bill Press dan saat ini mendukung Ridwan Kamil Menurut analisis saya pertama Apa yang disampaikan Mas Pram, Pramono Anu, dan Rano Karno Itu boleh disampaikan perasaan dirinya Tetapi untuk mengukur kedekatan Maksudnya apakah timnya Mas Anies kemarin Khusus yang rasional itu sudah ke Pramono Anung atau belum Itu perlu disurvey, perlu diriset Karena tidak bisa kita hanya main klaim Kecuali selanjutnya ada semacam pembukuan tanda tangan Semuanya mendukung Pramono Anung Khususnya mendukung Mas Anies Baswedan Tetapi kan itu tidak terjadi Bahkan komunikasi secara formal pun tidak Bahkan kalau kita melihat Sepertinya terjadi tidak deh Karena Mas Anies Mendirikan partai politik Sebelum menjadi analisis kedua di partai politik ini Rana Kama yang mengatakan bahwa Simbol FUTU bersama itu adalah Tanda pendukung Mas Anies Baswedan Ini yang akan kita jadikan analisis ketiga Meskipun kita tambahkan Yang kedua ini adalah Kehadiran partai perubahan Yang semuanya mengetahui dari media sosial Kalau media mainstream, media elektronik jarang Tetapi media sosial selalu setiap hari update Terkait dengan persiapan pendirian partai perubahan Hal ini kalau menurut saya Perlu dikelirikan oleh Mas Pram Prano Karno dan semuanya Partai ini adalah Seandainya hadir Sebagai simbol perubahan Sebagai simbol perawanan terhadap Ya, pendulakan Mas Baswedan Kita masih ingat bagaimana Bumi Gawadi Waktu itu Dengan sangat menohok Ngapain mendukung Mas Baswedan? Ngapain saya disuruh? Seandainya dia masuk partai politik BDI berjuang nongkah Pada waktu itu jelas Mas Anies Baswedan sudah berkomunikasi Mendalam Visi-misinya sudah ditata Dijadikan satu frekuensi Tetapi yang terjadi Tetap itu tidak terjadi Anies untuk DKI Tetap tidak bisa Dan Anies untuk Jawa Barat pun Menjadi gagal Jadi sepertinya pada kesempatan itu Mas Anies di uji yang besar Bahkan bisa dikatakan Dipermalukan dalam tanda kutip Meskipun mungkin Itu menurut Bumi Gawadi Bukan dipermalukan Ini memang Dia bukan kader Tetapi proses Dialog dengan DPD 1 DKI Itu terjadi panjang Dan Ya itu menurut saya Akhirnya menjadi perspektif Tetapi kalau endingnya adalah Mas Anies menghadirkan partai perubahan Dan sekarang ini yang Disiapkan untuk Dideklarasikan Itu menurut saya Menjadi problem Untuk keberadaan Para Mono Hanung Dengan Para Mono Karna Karena Ini pasti akan menerus Di luar sudah muncul Bahwa Ini adalah Agenda setting Yang dibuat oleh Pak Prabowo Bahwa Ini supaya Suara PKS Suara PDI Itu selanjutnya Bergeser kepada Aris Raspiridan Jadi tidak perlu Sibuk-sibuk Tidak perlu tenaga Kuat Keras Untuk menggeser Suara-suara tersebut Toh Partai Gerindra Itu selanjutnya Sudah Mempunyai Pemilihan berbeda Wah Itu kan sekali lagi Yang muncul di media sosial Dan sekarang adalah Ketika Hadir partai perubahan PKS PDI Perjuangan Perlu bisa menjawab Disini tidak cukup main krem Sampai seberapa jauh Terkait dengan hal ini Maksudnya Respon positif Karena Krem Mas Pram Bahwa Pemilih rasional Anies Basilan Gendia Itu Mungkin Selain disurvei Bagaimana Sepertama Tapi memang Perlu Seberapa jauh Mereka sih Pick up Untuk menyampaikan Aspirasi tersebut Supaya Ini tidak hanya Main krem Terkait dengan Sebenarnya Kemana Suara tersebut Kemudian Yang ketiga Bahwa Rano Karna Mengatakan Foto bersama Dengan Anies Basilan Itu sebagai Simbol Anies Sudah mendukungnya Ya pulih saja Secara Simbolik Tidak Menolak Itu Diklaim oleh Rano Karna Itu Menjadi Pendukungnya Tetapi Bisa saja Ini adalah Sebuah Ya Dalam bahasa Jawanya Ewa pak Ewa masa sih Suruh Foto bersama Sama saja tidak Tidak mau Toh Tidak ada Tema politik Toh Tidak ada Tema dukungan Foto bersama Kebetulan Sama-sama Di CFD Mas Anies Lima tahun Menjadi Gubernur DKI Jakarta Dan Rano Karna Begitu juga Pramono Anu Yang menjadi Cawan Mas Saksi Foto saja Tidak mau Disinilah Maka Klaim antara Rano Sama Yang terjadi Menurut saya Itu Tidak bisa Begitu saja Bagaimana Selanjutnya Karena Sebelumnya Muncul Anies Rano Anies Rano Dari situ Sebagai orang Yang Dewasa Dalam berpolitik Maka Tidak mungkin Untuk Menolak Kalau Hanya Diajak Foto Bersama saja Pecinta masyarakat Negeri Tegakkan kebenaran Bawah Dari Itulah Perasaan Pramono Anung Rano Dengan pendukung Anies Baswedan Bahasanya adalah Pendukung Anies Agar ke Rano Karno Anies Bas Pramono Anung Tapi Mulai awal Saya katakan PKS Nasdem PKP Mulai awal Semenjak Pilpres Itu Sudah mendukung Anies Baswedan Awalnya Level DKI Sudah Menyampaikan Dukungan Kepada Anies Baswedan Tetapi Butuh 20% 25% Sebelum ada Pusat Mahkamah Konstitusi PKS Sampai Empat Tagastus Bahasanya PKS Membatasi Kalau Tidak ada Dukungan Maka Diajakkan Akhirnya Kemudian Diajakkan Betul Meskipun Terjadi Luar biasa Konflik Yang terjadi Namun Itu Terkali Mas Anies Tidak Marah Waktu Pernikahan Anak Presiden BKS Ahmad Saiku Mas Anies Pun Datang Meskipun Bahasanya Setelah Dikecewakan Dan Mas Anies Tidak Kecewa Begitu Juga Kalau Mediher Partenas Bahasanya Pak Surya Tidak 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 Waktu Tepat Jadi Lebih Baik Yang Maafkan Adinda Untuk Tidak Mendukungnya Karena Ini Adalah Momentum Yang Tidak Tepat Sehingga Disitu Anies Baswedan Pun Tidak Marah Disini Tidak Ada Rasa Dengki Rasa Marah Karena Nasdem Akhirnya Bergeser Kepada Kim Plus PKB Pun Yang Awal Juga Mendukung Anies Baswedan Untuk Periode Kedua Serius Tetapi Ada Perseratannya Pokoknya Kalau Ngomong Calon Wakil Gubernur Ia dari PKB Bukan Dari BKS Tetapi Pada Pada Akhirnya PKB Juga Ikut Ke Kim Terakhir Nasdem Pun Mas Anies Pun Juga Tidak Marah Kepada BKB Bahkan Ketika Cak Ibin Terpilih Di Bali Dia Mengapresiasi Jadi Sebetulnya Nasdem BKS PKB Adalah Bukan Musuh Yang Pemilihnya Juga Tidak Berhadapan Dengan Mas Anies Mungkinkah Suara Mas Anies Di TKI Jakarta Itu Menjadi Bagian Dari Partai Tersebut Terkemudian Ke Kim Plus Padahal Di satu Sisi Di sebelah Sana Pramono Anung Sama Rano Kano Sudah Mengkirim Pecinta Mas Tegak Sehingga Kalau disini Klaim Dari Mas Pram Rano Kano Betul Belum Teruji Tetapi Bahwa Bukan Berarti Ini Juga Hati Lama Perasaan Pemimpinan 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 Masih terjalin Menurut saya Disini Perlu Clear Bahwa Mereka Sebetulnya Belum memiliki Mas Anies Paswida Perjuangan Yang serius Itu akan Bisa Meraih Suara DKI Jakarta Tapi Kalau Tidak Maka Sangat Mungkin Pemimpinan Paswida Akan Bergeser Atau Bahkan Tidak Memilih Ya Itu Semuanya Hak pilihan Masing-masing Klaim Tidak Cukup Semoga Bermanfaat Like Subscribe Comment And share Namun Sampai